Intro Hai kalau harus apa-apa kalian semuanya Dan tentunya senang sekali sehari ini sama switch buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan ada 5 sodiak yang bakal kaya raya atau menue kekayaan di tahun 2023 Nah kira-kira sodiak apakah itu dan apakah kamu termasuk atau tidak Nanti kita akan lihat sesuai dengan terawangan saya dan kartu tarot saya ya Tapi sebelum saya mulai videonya kalian jangan lupa subscribe dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus teman-teman dari jam 10 siang maupun jam 4 sore Baik ramalan sodiak maupun ramalan artis ya Oke buat kalian yang pengen konsultasi juga secara pribadi ke saya Pengen nanyain personal ke saya tentang kerjaan kalian mungkin jodoh, karir, rejeki atau akan lagi PDKT Sama seseorang yang pengen diramalkan pengen dilihat kecocokannya gimana Kok aku sama dia cocok gak bakal nikah gak Kalian bisa DM ke Instagram saya di atmarcelwen Yang pengen curhat-curhatan juga Kalian punya problematika tentang asmara, persingkuhan, percintaan karir, rumah, tangga, hampir cerai Udah di ujung tanduk, bingung nyelesainya gimana Atau kalian butuh curhat ke saya secara langsung silahkan DM ke saya di atmarcelwen Dan jangan lupa di polo juga Instagramnya ya Yang gak punya Instagram bisa WA di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke saya tunggu teman-teman Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai ya 5 sodiak yang bakal menungi kekayaan di tahun 2023 ya Kira-kira kamu termasuk atau tidak ya Dan yang kemarin sudah saya ramalkan yang versi Desembernya Nah sekarang saya meramalkan untuk 1 tahun ya Selama 1 tahun bisa juga kamu akan menuai kekayaan Misalnya beli rumah sendiri gitu ya Mimpi terkabul gitu ya Dan nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya Apakah kamu disini termasuk atau tidak ya Dan nanti saya akan mengaca kartunya dan saya akan mengambil 5 kartu Tapi please jangan di spoiler Jangan dibocorin di komen sodiak-sodiak yang sudah keluar Biarkan mereka nonton sendiri ya Karena kalau udah baca di komen jadi nggak seru ya Oke saya akan dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama Kira-kira sodiak apakah yang akan kaya raya Yang akan menuai kekayaan di tahun 2023 gitu Siapa sih yang nggak pengen sukses gitu ya Pengen beli rumah sendiri Beli mobil sendiri gitu ya Semua orang pasti pengen Di kartu yang pertama Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang pekerja keras yang saya lihat ya Pekerja keras Jadi nggak heran kalau di 2023 dia itu kaya raya Karena kerja kerasnya itu tinggi Orangnya humoris Penuh tanda tawa Relasinya banyak Orangnya humble Supel Ramah Dan punya banyak teman Relasinya banyak gitu ya Karena kalau misal Orang punya banyak teman itu Semakin banyak inspirasi Inspirasi untuk kerjaan lah Dan sebagainya Nah dia tipe karakter orang yang memang mudah Bergaul sama orang baru Gampang kenal Gampang akrab gitu ya Orangnya tipe karakter Orang yang memang Egonya tinggi Kadang nggak mau ngalah Kadang pengen menangnya sendiri Kadang pengennya di ngertiin Tapi kadang nggak mau ngertiin juga gitu ya Egonya tinggi Dan kadang-kadang dia memiliki sifat yang perasa Gampang kasian gitu ya Gampang nggak enakan sama orang Cuma orangnya tipe karakternya kadang-kadang pelimpan Hari ini A besok bisa B gitu ya Hari ini ngomong A nih gitu Besok bisa berubah jadi B juga gitu Karena dia tipe karakter Orang yang memang apa ya Labil gitu ya Secara pemikiran Sesuai dengan moodnya dia aja Saat itu gimana gitu Tapi overall orangnya pekerja keras banget Gambaran saya 2023 akan ada kekayaan Yang datang sama kamu Rezeki yang datang sama kamu Mungkin dari hasil kerja keras kamu Mungkin dari bonus-bonus dari kerjaan kamu juga Bisa juga gitu ya Atau investasi kamu Atau hasil usaha yang kamu jalani juga bisa Sebenarnya di kartu yang pertama ada Gemini 2023 Akan ada rezeki yang berlimpah Atau bisa juga kamu akan kaya di tahun 2023 ya Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua Kira-kira kamu termasuk atau ketidak Yang jelas saya akan acak lagi kartunya Nanti saya akan ambil kartu yang kedua Kamu termasuk ataukah tidak Tanpa berlama-lama Langsung saja Di kartu yang kedua Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang pekerja keras juga Sama kayak Gemini Dia tipe karakter yang melihat hidup tuh Dari sisi pahitnya Bahkan tidak menyukai kelemahan Baik dalam dirinya sendiri Maupun dalam diri orang lain Orangnya selalu berpikir optimis Orangnya cerdas ya Berjuwa petualan Suka mencoba hal baru Dia tuh paling gak suka Diatur-atur gitu ya Gak suka dikekang-kekang Karena dia orangnya Tipe karakter orang yang suka berteman Kayak gitu ya Dia tipe karakter orang yang gengsian juga Gengsinya tinggi Kalau sama pasangan Sayang Tapi ngomongnya biasa aja Padahal aslinya sayang gitu ya Dia orangnya ini Emosinya juga gak stabil Kadang emosian Kadang baik banget gitu ya Kadang-kadang emosinya gak stabil Kemudian ya Tapi overall orangnya pekerja keras Dan pengejar mimpi banget gitu Kalau udah pengen sesuatu Pokoknya harus ada harus tercapai Seperti itu Dan gambaran saya 2023 Ini tahun keberhasilan Buat kamu Mungkin kamu yang kemarin Menanti-nanti keberhasilan gitu ya Kamu 2023 Bakal panen hal baik gitu Dalam hal keuangan ya Bakal apa ya Keuangan kamu meningkat pesat gitu Daripada tahun-tahun sebelumnya Terawangan saya disini ada Sodiak Scorpio Scorpio gambaran saya juga sama Keuangan kamu meningkat Dan bagus banget Di tahun 2023 2023 auranya terasa ya Dan nanti kita akan lihat lagi Di kartu berikutnya Kamu termasuk atau tidak Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan menginfokan Buat kalian yang pengen konsultasi Secara pribadi ke saya Pengen nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kan kalian lagi PD, KT sama seseorang Atau rumah tangga kalian Udah di ujung tanduk Silahkan DM ke saya Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Yang gak punya Instagram Boleh WA Di 0878-9947-109 Sekali lagi ya Di 0878-9947-109 Oke saya lanjutkan Di kartu yang berikutnya Yang bakal Kaya raya Di tahun 2023 Tanpa berlama-lama Sodiak ini tipe karakter Yang enerjik dan agresif Berjiwa petualang juga Orangnya mudah beradaptasi Terhadap lingkungan Gampang kenal Gampang akrab Gampang betah Sama pekerjaan Kalau kerja Gampang betah Gampang menyesuaikan diri Terhadap lingkungan Orangnya Giat Dalam pekerja Humoris Penuh canda tawa Bisa menghibur Bisa ngajak ngobrol Temennya Kalau pasangannya bete Kalau temennya bete Dia itu bisa menghibur Dengan baik Suka ngelucu Kadang-kadang Cuma orangnya Keras kepala Susah diatur Kalau udah punya keinginan Orang mau ngomong apa Mau masa buduh Tapi gambaran saya Mungkin kerja keras Kamu akan meningkatkan Keuangan kamu juga Di tahun 2023 Tahun yang baru Rezeki baru Yang saya lihat seperti itu Akan ada kekayaan Yang datang sama kamu Ya Keuangan yang hasil Hasil kamu kerja Ternyata 2023 itu hasilnya luar biasa Saya lihat disini ada Sodiak Arias Arias Kamu juga termasuk Akan ada kekayaan Yang datang sama kamu Kaya raya Ya Keuangannya berlimpah Dibandingkan tahun sebelumnya Ya Arias Kamu termasuk ya Dan nanti kita akan lihat lagi Di kartu yang berikutnya Energinya ada Sodiak apa lagi Dan saya saklu kartunya Dan nanti saya akan ambil Kartu yang berikutnya ya Yang akan kaya raya Di tahun 2022 Siapa yang gak pengen ya Sodiak ini tipe karakter Yang mudah bimbang Dalam mengambil keputusan Kadang-kadang Bingung gitu ya Nanya pendapat Ke orang lain gitu ya Dan dia tipe karakter Dan dia tipe karakter Sodiak yang memang Ambisius juga ya Pekerja kerasi ya Kalau udah pengen sesuatu Harus ada Harus tercapai ya Orangnya bawel Suka cerita Suka curhat Kalau curhat temen-temennya Gak selesai-selesai Gitu ya Intinya gitu Tapi dia orangnya menyenangkan sih Orangnya menyenangkan Pandai merayu Kalau pasangannya Lagi marah Dia itu pintar ngerayu Pintar membucuk lah Istilahnya seperti itu ya Dan dia tipe karakter Orang yang gigih juga Dalam pekerja ya Pekerja keras gitu ya Dan dia itu bisa Menyeimbangkan Sifat-sifat Orang-orang di sekitarnya Orang kan sifatnya beda-beda ya Dan dia itu Orangnya pandai menyesuaikan Ya karakter-karakter Orang lain gitu ya Nah intinya seperti itu Tapi gambaran saya Juga 2023 Keluangan kamu bagus banget Akan ada peningkatan pesat Akan ada Kekayaan yang datang sama kamu Bisa juga kamu akan Kaya raya 2023 Akan ada hasil yang memuaskan Bisa juga Mimpi akan menjadi kenyataan Yang saya lihat disini ada Libra Kamu juga termasuk Zodiac Libra Ya gambaran saya Akan ada Keuangan yang berlimpah Yang datang sama kamu Di tahun 2023 Ya Siap-siap untuk Libra ya Intinya Kalau keuangannya datang Kalian harus pandai-pandai aja Mengatur ya Buat apa keuangannya datang Gede Tapi kalau kalian boros Sama aja Duitnya cuma numpang lewat Doang Nanti abis lagi Hati-hati ya Dan nanti kita akan Etagi di kartu berikutnya Kamu termasuk atau tidak Tanpa berlama-lama Di kartu yang kelima Zodiac ini tipe karakter Yang berjiwa pemimpin Ya Orangnya berjiwa pemimpin Dia tipe karakter Yang pandai memimpin Suatu organisasi Suatu rumah tangga Dengan baik gitu ya Orangnya suka kebersihan Suka kerapian Gak suka kotor Kusut Lecek Berantakan Acak-acakan Paling gak suka Dia berjiwa perasa Sensitif Mudah kasihan Mudah gak enakan Mudah tersinggung Mudah sakit hati Tapi baik banget sama orang Gitu ya Dan orangnya juga Mudian yang saya lihat ya Orangnya itu mudian Mudnya gak stabil Naik turun gitu Cuma dia orangnya Pekerja keras Dan bertanggung jawab Terhadap apa yang dia kerjakan ya Dan gambaran saya Akan ada kekayaan juga Menurut rawangan saya Di tahun 2023 Keuangan kamu berlimpah Meningkat pesat Dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya ya Mungkin akan ada hasil yang sangat Memuaskan buat kamu Ya Ini saya lihat ada Sodiak Virgo Termasuk juga Karakter Sodiak Virgo Termasukkan ada kekayaan Di tahun 2023 Ya Intinya kamu harus pandai-pandai Menabung Dan bisa mengumpulkan keuangan kamu Ya Kuncinya itu Itulah tadi teman-teman Ada 5 Sodiak Akan kaya raya Menurut gambaran saya Di tahun 2023 Tapi please kalian Jangan spoiler Jangan dibocorin di komen Karena kalau kalian Ngebocorin di komen Akan membuat orang lain Jadi gak nonton ya Oke Yang belum puas Yang pengen konsultasi pribadi ke saya Pengen nanya-nanya secara personal ke saya Tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki rumah tangga Silahkan DM ke saya Di atmarca wet Dan jangan lupa Di follow juga instagramnya Yang gak punya instagram Bisa WA Di 0878-9947-109 Di 0878-9947-109 Oke Sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu dapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Sukses selalu buat kalian semuanya Semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian inginkan Nama saya Marcel Wayne Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya